Intro Dan di video kali ini Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah intro Di media pembelajaran Biasanya intro ini Di awali dengan Paling pertama sekali Bisa intro Atau juga dengan sebutan lain Bumper Atau opening Nah disini kita sudah masuk Kedalam Adobe Animate CC 2018 Hal yang pertama kali kita lakukan Nah ketika kita akan membuat Desain media interaktif Dengan menggunakan Adobe Animate CC 2018 Nah disini ada beberapa pilihan Itu kita bisa menggunakan HTML5 Nanti publishnya ke web Atau juga dengan preview webgl Nah disini kita akan langsung masuk Ke action script 3.0 Untuk masuk silahkan tinggal klik saja Nah maka tampilannya akan seperti ini Kita bisa men-zoom dulu Caranya Disini ada Tampilan zoom Kita tunggu sebentar Nah disini ada Tampilan zoom Gimana tampilan zoom itu ya Nah disini ada di bawah Sekali Oke kita klik Atau Z Kemudian jangan lupa Tekan ALT di keyboard Nah seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Kemudian disini ada Tampilan Nah disini saya pilih Klasik Hal yang pertama kali Yaitu kita membuat Frame size Disini ya Yaitu frame size nya 1280 x 720 Dan ini Untuk stage nya Kita beri warna saja Misalkan putih saja Nah seperti ini ya Oke langkah yang selanjutnya Kita akan membuat Atau memasukkan objek Kedalam area ini Dan disini masih Masuk di bagian layar 1 Layar underscore 1 Kita akan memasukkan objeknya Yaitu Berupa background Dan juga judul medianya Caranya Klik file Infort Nah disini ada beberapa pilihan Infort stage Atau Infort to library Dan juga Open external library Atau Infort video Nah kita pilih saja Kita masuk di bagian Infort to library Terserah ya Tetapi Semuanya akan masuk Ke bagian library Oke Kita masuk saja Kita pilih Infort to library Kita klik Yang pastinya Ketika teman-teman Ingin membuat Media interaktif Pastikan Asset media nya Sudah dibuat Jadi kita tinggal Memasukkan saja Kedalam aplikasi ini Nah disini ada background Kita Masukkan dulu Atau juga ini Close Juga bisa Ya nanti Nanti aja Kita masukkan background dulu Oke open Nah maka Di bagian Properties Di sampingnya Ada library Maka sudah akan masuk Oke ya Ini Kemudian kita masukkan lagi Library saja Nah disini saya Pindah ke sampingnya Nah ini kita buat Disini ya Tentang teknik Pengolahan audio Video Kemudian saya masukkan Class Masukkan lagi Ini terbagi beberapa Folder ya Oke kita cari tombol mulai Nah ini Oke Nah disini semuanya Masuk ke bagian library Oke di bagian layar 1 Ini kita akan Masukkan background Caranya kita ganti saja Layar 1 menjadi Nama background Dengan mengklik Double click Kita ganti Background Oke Selanjutnya Untuk di bagian library Kita tinggal Klik Drag Dan drop Saja ke bagian stage Klik Dan taruh disini Nah seperti ini ya Nah ini Belum Profesional Belum proporsi Di bagian ini Kita ratakan Cara meretakannya Disini ada Align Klik Saja Kemudian Ini Dikentang Kita kentang Kemudian kita pilih Align Horizontal Center Kemudian kita pilih Align Vertical Center Maka akan Masuk Seperti ini ya Nah ini kan Masih besar nih Kita kecilkan Kita ubah dulu Transformnya Kita klik Di bagian sini Caranya shortcut Adalah Key Kita klik Kemudian tekan Key Nah maka Mengecil Dan kita Zoom dulu Atur saja Sedemikian rupa Ya Oke Seperti ini Dan kita pergi ke Properties Nah disini juga ada Dimasukkan ya Kalau kita klik ini Nah disini akan ada Ukurannya Nah ini kita bisa ubah ya 7 20 Oke Kemudian Perataannya Kita ratakan Nah seperti ini Nah seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini Jangan lupa Ini kita Buat Grafik Kita convert ke grafik Klik kanan Convert ke simbol F8 Dan disini ada yang namanya Pilihan Movie clip Paten grafik Kita pilih grafik Dan di bagian name Kita buat saja Biggie ya Bigground maksudnya Klik OK Maka ini sudah Masuk ke bagian Bigground Dan kita lihat Library Akan ada Convert simbolnya Menjadi Bigground Atau grafik Oke ini kita Kita kunci dulu Kemudian kita Masukkan Layar baru Kita masukkan Kita klik Nah disini ada Layar Kita masukkan Namanya adalah Intro Oke Kita masukkan Intro Kemudian disini Masih Kosong Disini Ya Ada Frame nya Nah disini Kita masukkan Frame Di bagian Frame 1 Ya Kita tarik Tarik saja Di bagian sini Tadi Nah ini Kita tarik Oke Oke Kita tarik Lagi Nah seperti ini Ya Nah kemudian Kita atur saja Sedetail mungkin Serapi mungkin Semenarik mungkin Semenarik mungkin Oke Tampilannya sudah kita buat Seperti ini ya Ada 3 objek Yang pertama Judul Dan ini Kelas Dan ini Tombol Mulai Nah kemudian Ini kita Convert ya Kita convert Ini ke Grafik Ini juga Ke grafik Dan ini Ke Tombol Caranya Kita klik kanan Ya Atau nanti Di belakang saja Terserah Nah disini Kita klik kanan Convert simbol Kemudian Judul Di bagian name Kita beri judul Dan kita buat Menjadi Grafik Grafik boleh Ya Setelah saja Kita coba dulu Grafik Kalau kita salah Kita ganti Judul Oke Kemudian ini Kita convert lagi F8 Kita buat Menjadi Kelas Ya Kelas MM Ini menjadi Grafik juga Oke Dan ini Kita buat Menjadi Tombol Klik F8 Di keyboard Dan ini adalah Tombol Mulai Dan tipenya Kita ganti Menjadi button Oke Seperti itu Ya Kemudian Disini Masih Berada di Scene 1 Nama scene 1 Akan kita ganti Ya Kita ganti Di bagian Window Kemudian Disini ada scene Oke Disini scene 1 Kita ganti Menjadi Intro Ya Oke Kalau sudah Tinggal close Tutup Oke Maka disini Otomatis Berganti Nah disini Kita akan membuat Animasinya Ya Animasi Caranya Kita buat Ini Di dalam Movie clip Kita klik Semuanya Kita Block Atau Control A Bisa Kemudian Kita convert Lagi Nah disini Kita buat Name nya Adalah Movie clip Intro Kita singkat Saja Movie clip Underscore Intro Seperti ini Dan ini Tipenya Kita ganti Menjadi Movie clip Kita Pilih Dan Oke Maka Sudah Berubah Menjadi Movie clip Nah kita Bisa cek Di bagian Sini Nah ini Dan selanjutnya Untuk membuat Animasinya Kita masuk Kedalam Klik Dua Kali Nah disini Akan ada Layar Lagi Ya Dengan Tiga Objek Ada Judul Ada Mulai Ada Kelas Dan ini Akan kita Duplikat Kita Tambah Layar Dulu Menjadi Tiga Layar Karena Ada Tiga Animasi Oke Ini Ya Yang ini Kita Cut Jangan Lupa Tekan Shift Dan Klik Objek Kita Cut Dan kita Pergi Ke Layar Dua Dan kita Pass In Flash Oke Kemudian Yang terakhir Ini kita Cut Kita Masuk Ke Layar Tiga Kemudian Pass In Flash Maka Akan ada Tiga Layar Nah ini Kita Klik Layar Satu Layar Dua Layar Tiga Oke Ini Terserah Mau Dinamai Atau Tidak Terserah Saja Nah Selanjutnya Kita Beri Animasi Ya Oke Tadi Sudah Kita Buat Convert Ke Grafik Atau Tombol Nah Sekarang Kita Akan Membuat Animasi Intronya Animasinya Cukup Sederhana Yang Mungkin Teman Teman Bisa Mempraktek Kannya Kita Masuk Di Bagian Frame Ke 15 Ya Disini Saja Frame 15 Kita Klik Tarik Ke Bawah Kemudian Kita Klik Kanan Ya Kita Seleksi Semuanya Klik Kanan Dan Insert Key Frame Dibeng Sini Oke Maka Akan Ada Tampilan Yang Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Animasinya Ini Smooth Ya Tampilannya Agak Smooth Caranya Terserah Mau Di 10 Atau Berapa Terserah Anggap Di 10 Frame 10 Kita Klik Dan Tarik Ke Bawah Oke Kita Buat Animasi Dulu Ya Kita Buat Animasi Dulu Insert Classic Twin Oke Mau Satu Satu Bisa Klik Kanan Insert Classic Twin Klik Kanan Insert Classic Twin Klik Kanan Insert Classic Twin Sama Saja Ya Oke Sekarang Kalau Sudah Dibuat Classic Twin Kita Bagian Twin Ada Classic Easy Nah Kita Buat Animasinya Smooth Terserah Mau Berapa Anggap Kita Buat Menjadi 70 71 Terserah Oke Dan Ini Masih Belum Ada Animasi Ya Disini Ada Masih Ada Prem Ya Kiprem Untuk Membuat Animasinya Parameternya Ini Kita Geser Ke Bagian Prem Ke Satu Sini Ya Kita Akan Membuat Animasi Ini Dulu Ya Di Bagian Prem Satu Ini Kita Geser Ke Samping Kiri Oke Kita Geser Ke Samping Kiri Seperti Ini Sudah Jadi Ketika Jalan Akan Ada Animasi Seperti Ini Nah Oke Seperti Ini Dan Ini Kita Geser Ke Kanan Oke Seperti Ini Dan Kita Coba Play Nah Oke Caranya Ngeplay Tinggal Tekan Enter Di keyboard Jadi Smooth Ya Smooth Lanjut Di bagian Tombol Ini Akan Kita Geser Juga Kita Geser Parameternya Sini Kemudian Mulai Ini Kita Geser Kebawah Nah Seperti Ini Ya Kita Coba Enter Dulu Nah Seperti Ini Ya Nah Agar Ini Agak Sedikit Animasinya Agak Lebih Interaktif Nah Ini Kita Perbesar Sedikit Nah Seperti Ini Ya Jadi Kita Gepegkan Tekan Enter Nah Seperti Ini Jadi Seakan Apalah Namanya Serah Oke Oke Sekarang Akan Kita Apply Ya Akan Kita Apply Caranya Apply Tinggal Klik Windows Ada Disini Yang Namanya Adalah Oh Ya Salah Ya Di Bagian Control Kemudian Kita Tes Begini Control Enter Kita Nah Seperti Ini Dan Ini Animasinya Terus Berjalan Nah Ini Karena Karena Di bagian Prem Belum Kita Beri Action Stop Ya Nah Sekarang Kita Keluar Dulu Kita Beri Action Stop Action Stop Di Nanti Ya Keserah Memberinya Di Bagian Prem Keberapa Karena Secara Otomatis Akan Ditambah Nanti Layer Action Oke Yang Jelas Layar Terakhir Di Bagian Animasi Kita Klik Kemudian Disini Ada Windows Dan Disini Ada Snip Code Snip Nah Ini Ya Nah Muncul Dan Ini Kita Bisa Taruh Di Bagian Sini Agar Memudahkan Nantinya Kita Membuat Action Oke Masuk Disini Nah Disini Ada Pilihan Ya Kalau Menggunakan HTML5 Memakai Yang Ini Kalau Action Script 3 Memakai Yang Di Atas Kita Pilih Yang Paling Atas Action Script 3 Ini Kemudian Kita Klik Yang Segitiga Ini Nah Kita Pilih Di Bagian Timeline Application Klik Nah Disini Ada Stop At This Prem Kita Klik Saja Dua Kali Ya Oke Maka Disini Akan Berhenti Di Prem Ke 15 Disini Action Titik 2 15 Dan Juga Disini Juga Dijelaskannya Ya Animasi Ini Akan Berhenti Atau Pause Pada Prem Dimana Kamu Masukkan Kode Dan Juga Bisa Digunakan Untuk Berhenti Pada Bagian Timeline Atau Movie Clip Nah Seperti Itu Dan Coding Nya Adalah Seperti Ini Stop Buka Kurung Spasi Buka Kurung Tutup Kurung Spasi Titik Koma Nah Seperti Inilah Action Yang Digunakan Untuk Berhenti Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Close Tutup Sekarang Sekarang Akan Kita Play Lagi Control Enter Kita Tunggu Nah Seperti Ini Maka Dia Akan Berhenti Di Prem Ke 15 Dan Selanjutnya Ini Ada Tombol Mulai Disini Akan Kita Beri Juga Animasi Ya Nah Caranya Karena Ini Sudah Kita Convert Ke Tombol Maka Di Bagian Pervertise Nah Disini Ada Button Kemudian Nama Instance Adalah Mulai Nah Disini Akan Kita Membuat Animasi Over Dan Down Caranya Klik Dua Kali Maka Akan Masuk Di Bagian Prem Ada Up Over Down Dan Hit Disini Kita Akan Buat Masukkan Keyframe Caranya Klik Kanan Di Over Dan Insert Keyframe Dan Juga Di Bagian Down Klik Kanan Insert Keyframe Untuk Di Agak Membesar Sedikit Oke Jangan Lupa Klik Shift Di Keyboard Agar Perubahannya Proporsional Oke Seperti Ini Kemudian Di Bagian Down Akan Kita Kecilkan Jangan Lupa Juga Tekan Shift Di Keyboard Nah Seperti Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Klik Di Area Luar Untuk Keluar Dari Animasi Yang Over Down Ini Oke Seperti Ini Kemudian Akan Kita Play Lagi Ctrl Enter Oke Seperti Ini Dan Atau Kita Coba Kalau Dia Melewati Maka Akan Ada Perubahan Dan Kalau Kita Klik Akan Mengecil Nah Seperti Ini Dan Ini Belum Kita Beri Action Untuk Melanjutkan Ke Menu Berikutnya Dan Kalau Sudah Di Bagian Movie Clip Kita Edit Nah Kita Keluar Saja Di Bagian Movie Clip Caranya Klik Dua Kali Di Area Luar Selain Disini Ya Disini Maksudnya Klik Dua Kali Maka Akan Ada Di Bagian Luar Nah Disini Hanya Ada Satu Satu Frame Saja Seperti Itu Ya Nah Biar Tidak Terjadi Next Lagi Di Bagian Scene Nah Disini Akan Kita Beri Action Stop Ya Di Bagian Frame Ini Frame Satu Di Bagian Intro Kita Klik Kita Buat Juga Stop Nah Oke Kalau Sudah Tutup Maka Intro Sudah Kita Buat Ya Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Scene Yang Nanti Akan Kita Masukkan Media Atau Materi Dan Sebagainya Caranya Kita Klik Insert Klik Scene Dan Masuk Di Bagian Scene 2 Kita Masukkan Lagi Klik Insert Dan Kita Klik Scene Nah Selanjutnya Kita Klik Saja Di Bagian Intro Background Ini Akan Kita Buka Dulu Kuncinya Dan Kita Copy Copy Kemudian Kunci Lagi Dan Masukkan Ke Bagian Scene 2 Nah Jangan Lupa Paste In Place Seperti Ini Dan Juga Masukkan Ke Scene 3 Dan Jangan Lupa Klik Paste In Place Nah Seperti Itu Ya Dan Ini Akan Kita Ganti Scene 2 Dengan Nama Yang Akan Kita Sesuaikan Caranya Kita Pergi Ke Window Kemudian Disini Ada Scene Nah Disini Di Bagian Scene 2 Akan Kita Masukkan Yaitu Menu Ya Menu Materi Oke Seperti Itu Ya Kemudian Di Bagian Scene 3 Akan Kita Buat Khusus Semuanya Itu Tentang Soal Berarti Kita Buat Saja Evaluasi Oke Ya Ada 3 Kemudian Kita Bisa Juga Menambahkan Info Ya Info Oke Kita Tambah Lagi Insert Scene Nah Disini Kita Buat Info Media Seperti Itu Ya Dan Disini Kita Paste In Place Nah Seperti Itu Ya Dan Jangan Lupa Ketika Kita Menambahkan Layer Di Atasnya Big Ground Akan Kita Kunci Agar Tidak Bergerak Oke Sekarang Akan Kita Play Ya Control Enter Nah Seperti Ini Ya Dan Kita Coba Bandingkan Ketika Kita Hapus Action Script Ini Action Kita Delete Layer Apakah Ada Perubahan Nah Jadi Hilang Ya Hilang Karena Karena Ini Akan Terus Berjalan Di Bagian Menu Materi Evaluasi Info Media Intro Dan Terus Berulang Oleh Karena Itu Akan Kita Stop Di Bagian Prem Intro Ya Kita Masukkan Kembali Klik Code Snip Dan Stop At This Prem Dan Tutup Saja Dan Akan Kita Coba Lagi Control Enter Nah Seperti Ini Ya Dan Selanjutnya Kalau Kita Klik Naka Akan Ada Animasi Dan Apabila Sudah Selesai Membuatnya Jangan Lupa Disimpan Media Yang Sudah Dibuat Caranya Kita Tinggal Klik File Dan Kita Save Atau Cara Cepatnya Adalah Control S Di Keyboard Nah Disini Kita Bisa Menamainya Dengan Sesuai Media Yang Akan Kita Buat Misalkan Media Desain Interaktif Materinya Misalkan Apa Ya Terserah Media Interaktif Media Interaktif Satu Gitu Ya Dan Ini Tipenya Adalah Vla Ya Strip Vla Jadi Akan Disimpan Dalam Bentuk Vla Kalau Sudah Kemudian Tentukan Dimana Lokasi Kita Menyimpan Ya Agar Nanti Kedepannya Bisa Kita Gunakan Kembali Kalau Sudah Tinggal Klik Save Dan Selesai Dan Jika Kemudian Ingin Di Edit Kembali Kita Tinggal Membukanya Sesuai Dengan Nama Yang Sudah Kita Buat Oke Mungkin Demikian Dulu Video Yang Bisa Saya Berikan Semoga Bermanfaat Dan Jelas Dengan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Jika Ada Pertanyaan Jangan Lupa Komentar Saja Di Kolom Komentar Dan Jika Tidak Ingin Ketinggiran Tutorial Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Lonceng Yang Ada Di Samping Nanti Ketika Saya Upload Video Akan Ada Notifikasi Dari Email Masing Masing Oke Demikian Dulu Video Yang Bisa Saya Berikan Semoga Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh